Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rawan Bhatiar Di video kali ini gue akan bahas fitur AI terbaru dari Filmora13 Oke disini bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial yang saya buat nanti Kalian wajib update Filmora kalian ke versi yang terbaru Yaitu Filmora13.6 Untuk link downloadnya sudah saya bagikan di deskripsi di bawah Dan disini kalian pastikan juga AI kredit kalian cukup untuk menggunakan fitur AI yang ada di Filmora13 Oke jika sudah langsung saja kita ke tutorial Disini kalian buka Filmora Jika sudah disini kalian masuk ke new project Jika sudah masuk ke tampilan seperti ini Disini gue ingin tunjukin ke kalian versi Filmora yang gue pakai Dan fitur AI apa saja yang terbaru di Filmora13.6 ini Untuk caranya kalian bisa masuk ke app Kemudian selanjutnya disini kalian pilih check update Oke disini ada beberapa fitur terbaru di update 13.6 ini Yang pertama yaitu ada AI object remover Kemudian ada smart set Kemudian ada voice changer AI voice cloning dan banyak lagi ya Oke jika sudah kita close terlebih dahulu Jadi di video tutorial kali ini saya akan fokus membahas satu objek saja Yaitu AI object remover Untuk fitur AI yang lain nanti saya akan bahas di video berikutnya Oke jika sudah selanjutnya disini saya akan tunjukkan cara penggunaan fitur AI object remover Yang akan menghapus objek apa saja yang ada di video kalian Untuk cara penggunaan cukup mudah disini kalian import video yang ingin kalian hapus objeknya Cara yang kalian masuk ke import Dan disini kalian pilih videonya Kemudian selanjutnya kalian klik open Oke jika sudah selanjutnya disini langsung saja kalian tahan dan saya write videonya ke timeline Seperti ini Dan contoh videonya lebih kurang seperti ini Oke disini saya akan menghapus logo filmora Atau watermark filmora yang ada di samping saya ini Dengan menggunakan fitur AI object remover di filmora 13 Dan disini untuk durasinya saya pakai pendek saja yaitu 3 detik ya Karena prosesnya terlalu panjang untuk durasi 3 detik ini memakan waktu 5-10 menit ya Untuk video yang panjang belum saya coba ya Apakah fitur AI object remover ini bekerja secara maksimal ya Oke disini sebagai contoh gue buat lebih kurang seperti ini saja biar tidak makan durasi Kemudian selanjutnya disini kalian arahkan kursor kalian ke sini Disini ada fitur baru Yaitu AI object remover Disini kalian bisa hapus objek dengan sekali klik di fitur AI filmora 13 Cara yang kalian klik disini Dan nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini Disini ada beberapa pilihan Kemudian disini ada brush size Disini kalian bisa atur brush size nya Untuk menyeleksi objek yang ingin kalian hapus ya Misalnya seperti ini Disini kalian sesuaikan saja brush size nya Kemudian disini ada fit Disini kalian bisa zoom in dan zoom out video kalian Ya seperti ini misalnya Kemudian ada disini menu pane Disini kalian bisa geser seperti ini Ke objek yang ingin kalian hapus ya Kemudian selanjutnya disini ada smart brush Kemudian selanjutnya disini ada smart brush Disini kalian bisa mulai menyeleksi objek yang kalian hapus Misalnya seperti ini Lebih kurang seperti itu Jika sudah disini selanjutnya ada fitur eraser Atau penghapus Disini akan menghapus seleksi kalian yang berlebihan Misalnya seperti ini Jika sudah selanjutnya disini kalian masuk ke smart brush lagi Dan disini kalian pilih objek yang ingin kalian hapus Misalnya sebagai contoh gue ingin hapus objek ini Atau logo filmora ini Caranya kalian seleksi aja seperti ini Ya lebih kurang seperti itu Dan disini sudah otomatis terseleksi ya Dan disini yang lebih bagusnya Kalian bisa menyeleksi dua objek dalam satu proses ya Misalnya kalian bisa menghapus mikrofon atau objek yang lain dalam satu proses Oke jika sudah apa semuanya selanjutnya kalian pilih remove Dan disini kalian tunggu sampai proses AI nya selesai bekerja Dan disini AI nya akan men-tracking objek secara otomatis untuk menghapusnya ya Dan nanti setelah selesai akan masuk ke timeline editing video kalian Oke lebih kurang seperti itu ya Dan disini akan diproses lagi Fitur AI nya akan men-tracking atau menghapus objek yang ada di video kalian ya Ini biasanya memakan waktu yang cukup lama Tergantung kecepatan PC atau perangkat kalian ya Oke jika sudah kita tunggu saja sampai proses AI nya selesai bekerja Oke disini hasil AI objek remover yang sudah selesai Nanti akan jadi seperti ini Akan masuk ke timeline seperti ini Dan hasilnya nanti akan lebih kurang seperti ini ya Dan disini objeknya sudah hilang Tidak ada lagi ya Luar biasa hasil dari AI objek remover di Filmora 13 ini ya Dan disini video kalian sudah siap digunakan ya Oke lebih kurang seperti itu saja Cara menggunakan fitur AI objek remover di Filmora 13 Dan untuk fitur AI baru lainnya Nanti saya akan bahas di video berikutnya Oke sekian saja dari saya Semoga bermanfaat Yang sudah mampir jangan lupa di like dan subscribe Thank you see you next time Peace